Intro Jadi hari ini kita mau ke Pulauan Seribu Ada beberapa pulau yang akan kita datangi Pulau Untung Jawa dan Pulau Harapan Dan nanti di akhir video Kita akan lihat proses panin ikan Di Kepulauan Seribu Perjalanan sekitar 1 jam Dari distrik navigasi Tanjung Priuk Menuju ke Pulau Untung Jawa Kita lagi menuju Pulau Untung Jawa Di Kepulauan Seribu Sekarang lagi naik kapal Perjalanan sekitar 1 jam menuju ke sana Sebelum sampai di Pulau Untung Jawa Kita pas banget nih ada kegiatan parade kapal negara Karena pas di hari itu adalah hari-hari Pancasila Yaitu 1 Juni Jadi ceritanya ketika kita berpapasan dengan kapal negara Kita saling memberikan hormat Karena telah bertugas menjaga laut Indonesia Nah sekarang kita udah sampai nih di Pulau Untung Jawa Di Kepulauan Seribu Nah kegiatannya disini kita akan ada di Club Pemberdayaan Masyarakat Untuk pelaut-pelaut yang ada di Kepulauan Seribu Kayak rumah biasa Iya Iya Kegiatan di Pulau Untung Jawa udah selesai Kita akan lanjut ke Pulau Selanjutnya Halo Foto Naik Speedboot kita The Real Speedboot Kali ini kita gak pakai kapal yang sama seperti berangkat tadi Kita sekarang pakai kapal Speedboot dari KPLP Perjalanan sekitar 40 menit dari Pulau Untung Jawa Menuju ke Pulau Selanjutnya Sekaligus kita mampir untuk makan siang Yuk kita nikmatin perjalanannya Ketuk Sampai Untung Jawa selamat menikmati banyak banget ikannya wah ada ikan hiu nih masih kecil dari tempat makan yang tadi kita langsung lanjut ke tempat penangkaran ikan gak beda jauh lokasinya dari tempat yang tadi ini seru banget sih pengalaman pertama buat saya lihat penangkaran ikan langsung di tengah laut mayoritas penangkaran ikan disini isinya adalah bawal laut kemudian ikan tuna dan yang paling favorit adalah ikan kerapu pas kita kesini memang waktunya untuk kasih makan ikan lihat deh sabu banget kan wow ini ikan bawal semua nih baru dikasih makan jadi sepanjang ini isinya kerambah ikan semua nih ada jaring-jaringnya ini juga ada jaringnya yang ada jaringnya ini kedaleman sekitar 20 meter wow banyak banget udah lagi dikasih makan kita lanjut lagi ke tempat pemisahan ikan jadi ikan dipisah sesuai dengan ukurannya ada yang sudah siap panen dan ada juga yang belum jadi ikan yang sudah siap panen nantinya akan diekspor ke berbagai negara tetangga dan dikirim juga ada yang ke Jakarta dan ke kota-kota di Indonesia di depan kita ikan yang sedang dipisah ini adalah ikan bawah laut ya saya baru sadar di dekat kerambah ikan ini ternyata banyak banget ikan jiti yang ukurannya sudah besar hidup bebas di sekitar sini ini ikan jiti wow itu tuh di bawah wow ini di bebas ini pak bebas wow dia berkembang biak sih nih oh habisnya ada sisa pakan-pakan keluar sedikit dia dimakan oh gitu lupa bawa pancing ya wow cuma patah pak gede dia kalau pancing yang biasa-biasi tuh lurus pancingnya oh tuh ikan jiti tuh di bawah ada banyak bebas aja tinggal dipancing ini tapi gak ada yang nangkep pak disini pak gak ada yang mancing jarang? gak boleh gak boleh nah kalau yang ini adalah indukan ikan kerapu disini bibit-bibit ikan juga diperhatikan banget loh jumlahnya kemudian kelangsungan hidupnya sampai dia bisa tumbuh menjadi ikan yang siap ditaruh di laut di pulau ini juga ada homestaynya loh jadi kalau teman-teman mau nginep di pulau ini ini juga bisa disewa kita di kepeluan soibu habis liat ikan jadi itu adalah cerita singkat saya perjalanan dinas sebenarnya ke kepeluan soibu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati